Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton. Dan di bulan Ramadan pula, Allah telah menurunkan Al-Quran, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, ayat 185. Bulan Ramadan pula, Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan berbeda antara yang hak dan yang batal. Allah s.w.t menurunkan Al-Quran untuk menunjukkan kepada manusia ketujuan yang paling utama dan jalan yang paling berus. Seperti disebutkan di dalam surat Al-Isra al-9. Sesuduhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mu'min yang mengejarkan amal soleh bagi mereka ada pahala yang besar. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi kita semua, seratu umat muslim, untuk berinteraksi dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran. Setelah membaca, kita lakukan tanggung, kita mencoba memahami ayat-ayat yang kita baca, kemudian memenamalkan dalam kehidupan suatu hari tadi. Banyak sekali anjuran dan keutamaan di dalam membaca Al-Quran. Baik ini disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Quran. Di antara kontak-kontak Allah di dalam Al-Quran. Allah SWT menyebutkan. Dan baca apa yang dibatuhkan padamu, yaitu kitab, rohmu, Al-Quran. Sebutkan dalam surat Al-Qafi, ayat-ayat 27. Disebutkan juga di dalam ayat yang lainnya. Uslullah, ukhiyya ilaika minar kitab, pecah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qitab, Al-Quran. Yes, al-anqabu, ayat-ba'u. Ada pun keutamaan membaca Al-Quran dari sunnah Rasulullah SAW di antara darah. Yang pertama, menjadi manusia yang terbaik. Dari Usman al-Quran wa'ala 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 wa'ala. Sebaik-baik kamu adalah orang yang membelajari Al-Quran dan mengajarkan. Hai al-Quran. Yang kedua, kenikmatan yang tiada bandingnya dari Abdullah bin Umar wa'ala 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 wa Maka dia merasakan kena membaca dan menamakannya malam dan setiap hari Dan seorang yang diberikan oleh Allah SWT kekayaan harta Maka ia mengifatkan sepanjang hari dan malam Yang ketiga Al-Quran memberi shafat di hari kiam Dari Abu Umamah Al-Bahri r.a Saya mendengar Rasulullah s.a.w bersabda Ikhra'kul Al-Quran wa'innahu yahti Yang berkiamati syafi'an li'ashabi Bacalah Al-Quran Sesungguhnya Ia akan datang pada hari kiamat memberi syafi'an bagi akhirnya Yaitu orang yang membacanya, mempelajari dan mengembangkannya Yang keempat Pahala Dari Ibn Masud Ia berkata Rasulullah s.a.w bersabda Barang siapa membaca satu bulan dari Al-Quran tadi Maka untuknya satu kebaikan Dan satu kebaikan dilipat Dengan sepuluh kali lipat Saya tidak mengatakan Alif La Min Satu Buluk Akan ditamping Alif adalah Satu Buluk La Satu Buluk dan Min Satu Buluk HR Aktiviti Yang kelima Dikumpulkan bersama para maingat Dari Isyah r.a.w Ia berkata Nabi Muhammad s.a.w bersabda Al-Mahiru bila qur'ani Ma'aszafari l-kira mil-barara Waladhi yakhirau l-Qur'ana Wa yataqa ta'ufihi Wa mu'anaihi sya'atun lahu ajara Orang yang membaca Al-Quran Dan ia mahir dalam membacanya Maka ia dikumpulkan bersama orang mereka yang mulia Belagi berbanti Sedangkan orang yang membaca Al-Quran Dan ia masih terbatas-batas Dan merasa berat dalam membacanya Maka ia mendapatkan dua pahala Sahabat edukasi yang berbahaya Mudah-mudahan kita semua Senantiasa menjadi orang-orang yang mendapatkan kesempatan Waktu luar Dan melakukan waktu Untuk bisa membaca Al-Quran Memahami kagungan maknanya Dan menjalankan Dalam kehidupan sahabat Sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung Sebelum bisa akhiri Materi kali ini Akan saya bacakan Pantun Terakhir kali Jalan-jalan ke kota berkah Ingin sembahyang berlama-lama Semoga jalan ini membawa berkah Membawa rahmat untuk bersama Menang pagi Selalu besar Meski ada Banyak Andai ada Tentu kata yang salah Mohon maaf Sebenarnya Terima kasih telah menonton Wabillahi Taufik Kuala Jaya Wassalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton